Mengasihi Tuhan, karya Yunus Ciptawilanga, MBA Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapak, Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapak, Bapak, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya yakin kita cukup familiar dengan lagu di atas dan mungkin cukup sering menyanyikannya, di mana pujian tersebut menyatakan salah satu hasrat kita, yaitu untuk mencintai atau mengasihi Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, kita tentu merasa sangat berterima kasih dan sangat bersyukur dengan keadaan tersebut, oleh karena itu kita sangat mengasihi Tuhan. Karena kalau kita tidak ditebus oleh Tuhan Yesus, kita sudah pasti masuk neraka. Tapi dengan penebusan Kristus, kita bukan hanya diselamatkan dan tidak masuk neraka, kita malahan masuk surga dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Beragam ekspresi dalam mengasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan, banyak orang mencoba mengekspresikan kasih mereka pada Tuhan Yesus dengan cara yang beragam. Ada yang memasang pelakat-pelakat bertemakan kasih pada Tuhan di rumahnya, seperti, Aku cinta engkau Tuhan Yesus. Ada yang menempelkan stiker bertuliskan, I love Jesus, di belakang mobilnya, atau memakai kaos dengan tulisan tersebut. Beberapa orang mengekspresikan kasihnya akan Tuhan dengan mencium patung Tuhan Yesus yang disalib, atau ada juga yang mencium patung bayi Yesus. Selain itu, ada juga yang mencium lukisan-lukisan tentang Tuhan Yesus. Beberapa yang lain mengekspresikannya dengan menyalakan lilin di depan patung Tuhan Yesus. Beberapa kalangan ketika hari pascah, bahkan ada yang mengekspresikannya dengan cara yang cukup ekstrim, yaitu dengan mencoba merasakan penderitaan Tuhan Yesus ketika disalib. Sehingga, beberapa orang mencoba memikul salib. Bahkan, yang lebih ekstrim lagi, dan bukan sekedar performa saja, ialah dengan melakukan seperti yang sudah dilakukan dan dialami Tuhan Yesus. Kepalanya benar-benar mengenakan mahkota duri, mengangkat salib yang berat, kemudian ada yang bahkan dipaku kaki dan tangannya dalam upaya menyatakan kecintaan mereka pada Tuhan. Sedangkan sebagian orang lainnya mengekspresikan kasihnya akan Tuhan dengan cara mencium Alkitab, karena mereka yakin bahwa seperti yang disampaikan di Injil Yohanes, Tuhan Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Sedangkan Alkitab adalah firman Allah, sehingga sebagai wujud kecintaannya pada Tuhan Yesus, ia mencium Alkitab. Yang lainnya lagi melakukannya dengan cara memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Beberapa orang melakukan dengan cara mengikuti kebaktian sebanyak-banyaknya. Sesering mungkin, bahkan ada yang hampir setiap hari ikut kebaktian di berbagai gereja. Beberapa jemaat menjadi aktivis gereja, melakukan pekerjaan gerejawi sebagai penerima tamu, anggota paduan suara, singer, pemain musik, pengatur sound system, administrasi gereja, dan lainnya, di mana beberapa dari mereka memiliki jadwal pelayanan gereja yang sangat padat setiap harinya. Sesungguhnya, bagaimana mengasihi Tuhan itu? Mengasihi Tuhan menurut firman Allah. Bagaimana pendapat Alkitab? Apa yang disampaikan firman Allah berkaitan dengan mengasihi Tuhan? Tuhan Yesus menjelaskan bagaimanakah caranya mengasihi dirinya, yang antara lain bercatat di surat Injil Yohanes 14, ayat 21, 23, dan 24a. Ayat 21, Hal ini diulang lagi di ayat 23. Jawab Yesus, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dan ditegaskan sekali lagi di ayat 24a, Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dari ayat-ayat di atas, jelas bahwa yang mengasihi Tuhan Yesus adalah mereka yang memegang perintah Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan tersebut. Kata memegang perintahku di Alkitab versi NIV dipakai kata has my commandments, memiliki perintahku, dan obeys, taat, untuk kata melakukan. Jadi, mengasihi Tuhan menyangkut dua hal, yaitu memegang atau memiliki perintah Tuhan dan taat melakukannya. Kita akan bahas satu persatu. Memegang atau memiliki firman Memegang atau memiliki perintah Tuhan ditempatkan di awal atau sebelum taat melakukan. Mengapa demikian? Saya akan mulai dengan satu ilustrasi. Ada seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang gadis. Setiap kali pemuda ini menemui kekasihnya, ia selalu memberikan setangkai bunga mawar sebagai ungkapan cintanya pada sang pujaan hati. Sesudah beberapa waktu, sang gadis terlihat kurang senang ketika menerima bunga mawar dari pemuda tersebut dan pemuda itu bertanya-tanya. Mengapa gadis pujaannya kurang senang menerima bunga mawar pemberiannya? Bukankah mawar adalah lambang cinta? Ada sahabatnya yang mengatakan, mungkin bunganya kurang banyak. Jadi berikutnya, ketika pemuda itu datang, ia memberi lebih banyak bunga mawar, bukan hanya setangkai. Tapi ketika diberikan, bukannya ia tambah senang. Malahan gadis itu dengan tegas menolak dan minta putus. Pemuda ini benar-benar syok karena ia benar-benar mencintai gadis itu. Dan ia bertanya kepada teman-temannya, mengapa sampai ia diputus oleh pujaannya. Ada yang berkata, Ya mungkin cewekmu matre, kamu hanya memberi bunga, coba berikan benda yang lain. Ada lagi yang mengatakan hal lain lagi. Tapi akhirnya, ia merasa tidak mendapat jawaban yang tepat dan memuaskan. Ia akhirnya mendatangi seorang konselor. Sang konselor meminta pemuda ini menceritakan bagaimana kejadiannya dari awal sampai akhir. Selesai bercerita, konselor bertanya, Bolehkah saya pinjam handphonemu untuk melihat pola komunikasi kalian? Setelah membaca komunikasi yang terjadi, barulah konselor ini mengerti mengapa ia diputus. Karena di komunikasi itu dengan jelas disampaikan bahwa gadis itu tidak suka bunga karena ia mendapat penyakit hay fever. Kalau ia mencium debu atau serbuk sari bunga, ia bisa menderita demam. Dan gadis ini sudah menjelaskan mulai dengan bahasa yang halus hingga bahasa yang sangat terbuka. Tapi, rupanya pemuda ini tidak pernah membacanya. Ia hanya mengirim berita kalau akan kencan. Eh, saya mau datang jam sekian ya? Ya, begitulah. Semua berita yang dikirim gadis ini, baik melalui SMS, artikel, semuanya tidak pernah dibaca. Kita mungkin mentertawakan keacuhan pemuda tersebut. Padahal, kita mungkin memiliki keacuhan yang sama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan setiap saat mengirim berita pada kita melalui kotbah, renungan, ayat-ayat Alkitab, dan Tuhan menjelaskan siapa dirinya, apa yang ia kehendaki, apa yang ia benci, serta segala berkat dan hukum-hukumnya dalam Alkitab. Apakah kita mempersiapkan diri dan fokus setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, atau kita terkantuk-kantuk dan memikirkan hal-hal yang lain ketika kotbah disampaikan? Apakah kita secara rutin membaca Alkitab? Atau kita belum pernah sekalipun membaca keseluruhan Alkitab dari kitab kejadian sampai wahyu seumur hidup kita? Jika kita tidak mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh dan membaca Alkitab secara rutin, maka sulit bagi kita untuk memegang atau memiliki atau mengerti akan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika anak saya di US. Kami liburan ke Kanada karena anak saya ingin main snowboarding. Karena hanya anak saya yang akan main snowboarding, ia menyarankan agar kami tidak menunggu di tempat ia bermain karena dingin dan kami akan kesal. Ia menyarankan agar kami menunggu di sebuah desa yang terletak di kaki gunung tersebut bernama Whistler. Jadi, ia membawa kami ke tempat di mana ia nanti akan main snowboarding dan kemudian membawa kami ke Whistler agar kami tahu rute perjalanannya dan kemudian kembali ke atas. Sesudah ia turun, kemudian saya membawa mobil tersebut ke Whistler. Ketika saya tiba di desa itu, saya mendapat tempat itu memang sangat indah, banyak cafe, restoran, hotel, dan toko-toko. Kemudian saya coba cari tempat parkir dan saya menemukan tempat di mana banyak mobil yang parkir di situ. Jadi, saya juga ikut parkir di sana. Sore hari ketika anak saya selesai bermain, ia turun ke bawah dan bergabung dengan kami. Kemudian, ketika kami akan pulang, kami lihat mobil kami kena tilang dan saya kaget kenapa sampai kena tilang. Anak saya mengambil kertasnya, kemudian sambil tertawa, ia berkata, Papi parkir di tempat yang salah. Saya berkata, yang lain juga parkir di sini? Anak saya menjawab, yang lain mungkin parkir tidak lebih dari 2 jam. Coba Papi lihat tanda yang di ujung sana. Itu tandanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dari Senin sampai Jumat. Parkir maksimum 2 jam. Dan saya tidak tahu peraturan itu. Jadi kesimpulannya ialah, walaupun saya tidak ingin melakukan pelanggaran, tapi karena saya tidak paham, akhirnya saya melanggar. Demikian juga jika kita tidak paham, tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah mendengarkan firman dengan baik, sulit bagi kita untuk bisa menjadi seorang pelaku firman. Saya pernah membawakan sebuah materi yang lain dalam salah satu persekutuan, namun menyinggung tentang pentingnya mendengarkan firman Allah dengan baik dan membaca Alkitab. Selesai kebaktian ketika bersalaman, satu aktivis berkata, Ya Pak, kalau bagi saya sih yang penting pelayanan. Saya serius pelayanan. Saya pada saat itu tidak sempat menjelaskan, karena sudah bubaran dan sudah malam. Tapi sebenarnya kalau saya ada kesempatan, saya mau mengatakan, Anda mau pelayanan pun, kalau Anda tidak paham, Anda tidak bisa melayani Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Saya berikan contoh. Misalkan kita mempunyai seorang pembantu rumah tangga yang baru, dan ia senang sekali bisa bekerja di tempat kita, sehingga ia bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Itu sebabnya esoknya ia bangun jam 4 pagi dan langsung bekerja. Ia mengambil alat penyedot debu dan menyedot debu-debu di setiap ruangan. Nguang, weng, weng, weng. Ketika ia melihat pintu kamar kita yang berdebu pun, ia arahkan penyedot debu tersebut untuk membersihkan pintu kamar dan jendela kamar kita. Kemudian ia masuk ke ruang kerja kita, ia melihat meja dan tembok sekeliling dan berpikir, wah, ruangan ini sangat berantakan. Ada banyak tempelan post-it sana-sini. Ada beberapa potongan koran ditempel tidak beraturan di tembok, dan di meja ia melihat ada berkas-berkas dengan coretan di sana-sini. Lalu ia mengambil semua post-it dan potongan koran yang menempel. Ia sopek-sopek dan buang ke tempat sampah. Demikian juga dengan berkas-berkas yang banyak coretannya. Ia ambil, lalu buang, dan diganti dengan kertas baru yang putih bersih. Ia juga menutup buku-buku yang terbuka, membersihkan dan menyimpan dengan rapi di pojokan meja. Pertanyaannya, kalau kita punya pembantu yang bekerja seperti itu, apakah kita akan senang? Saya yakin kita akan marah besar, dan hari itu juga ia dipecat, karena post-it serta potongan koran yang kita tempel bukan sekedar tempelan. Itu berisi hal-hal penting yang perlu kita ingat. Demikian juga berkas-berkas dengan banyak coretan tersebut, bukan kertas bekas. Tapi, itu adalah dokumen-dokumen penting yang sedang kita koreksi. Begitu juga buku-buku tersebut dalam keadaan terbuka, karena ada hal-hal yang penting pada halaman tersebut. Sehingga, apa yang dilakukan oleh pembantu tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar pada kita, yang bahkan sebenarnya tidak dapat dilunasi hanya dengan sekedar ia diperhentikan. Jika kita perhatikan sebenarnya pembantu tersebut tidak memiliki sedikitpun niatan untuk merugikan kita. Bahkan, ia melakukannya dengan niat untuk melakukan yang terbaik bagi kita, bukan? Demikian juga jika kita melayani Tuhan tanpa mengenal Tuhan. Jangan-jangan yang kita lakukan sama seperti pembantu tadi. Kita berpikir sedang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Padahal, sebenarnya kita sedang mendukakan dan menghina Tuhan. Kita mengharapkan berkat dan pujian dari Tuhan, namun yang kita dapatkan mungkin sebaliknya. Jika pembantu tersebut ingin dapat bekerja dengan baik, apa yang harus ia lakukan? Ia harus mendengarkan dahulu petunjuk-petunjuk majikannya dan banyak bertanya pada majikannya. Pak, kalau saya menggunakan alat penyedot debu pagi-pagi, boleh tidak? Karena mungkin saja suara penyedot debu itu mengganggu tidur sang majikan. Bolehkah saya membersihkan ruang kerja Bapak? Kalau boleh, bagaimana caranya? Bolehkah kertas-kertas yang menempel dipindahkan atau dibuang? Demikian juga kita hanya bisa melayani Tuhan dengan baik bila kita mengenal pribadi Tuhan dengan segala hukum dan perintahnya. Upah mengasihi Tuhan Yohanes 14 ayat 21 Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat di atas menjelaskan bahwa upah mengasihi Tuhan itu luar biasa. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, Allah Bapak dan Kristus pun akan mengasihi kita. Bahkan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Kata menyatakan diriku kepadanya dijelaskan di ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi, upah bagi yang mengasihi Tuhan adalah dikasihi Tuhan, dan Tuhan diam bersama kita. Jika Tuhan diam bersama kita, maka kita akan memiliki suatu hubungan yang intim dengannya, dan ia akan menjaga dan mengatur setiap langkah hidup kita. Memang ini bukan berarti bahwa semua akan berjalan lancar seperti yang kita mau. Hidup tanpa masalah dan tantangan, kaya raya selalu sehat dan sukses. Tidak, kita tetap harus memikul salib. Tapi, Tuhan akan selalu menjaga dan memberikan kekuatan pada kita. Mengasihi Tuhan dengan sekenap hati, sekenap jiwa, sekenap akal budi, dan sekenap kekuatan. Karena setemikian besar upah yang akan diterima oleh mereka yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan Yesus ingin kita semua bersungguh-sungguh untuk dapat mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, dalam Markus 12 ayat 30, ia mengatakan, Dengan sekenap hati, artinya hati kita tidak mendua. Kita benar-benar hanya mengasihi Tuhan Yesus. Kita tidak mengasihi yang lain di luar Tuhan Yesus, baik itu mamon maupun ilah-ilah yang lain. Kita tidak menjadi orang yang dimulut mengatakan mengasihi Tuhan, padahal kita lebih mengasihi harta kita. Semua tingkah laku dan kebijakan kita didasarkan atas uang. Tuhan Yesus berkata, Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Matius 6 ayat 24 Silakan baca kembali buku penulis yang berjudul Yesus versus Mamon Dengan segenap jiwa Lalu, segenap jiwa itu apa? Manusia terdiri dari tubuh, nyawa, dan jiwa. Ketika seorang mati, nyawanya hilang. Jiwanya terpisah dari tubuh. Jadi, jiwa ada dalam tubuh kita selama kita masih hidup. Dengan demikian, segenap jiwa artinya segenap kehidupan kita seumur hidup kita. Namun, mengasihi dengan segenap jiwa bukan hanya berkenaan dengan waktu dari lahir sampai mati. Namun, mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun. Ketika semua berjalan dengan baik, maupun tidak. Ketika diberkati, maupun tidak. Ketika doa kita dikabulkan, maupun tidak. Kita tetap mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa artinya mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan kita dianiaya karena nama Tuhan sekalipun. Segenap akal budi Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi artinya kita mengasihi Tuhan dengan pengertian. Bukan sekedar melakukan apa yang menurut kita benar atau apa yang kita suka. Tapi, kita dengan sungguh-sungguh belajar mengerti kehendak Tuhan. Berkaitan dengan hal ini, 2 Petrus 1 ayat 5 mengatakan, Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berupaya untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi, iman kita harus kita amalkan dalam kebajikan, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi, tidak cukup hanya itu. Karena, kita juga harus mengasihi Tuhan dengan pengertian. Kita harus mengerti makna firman Allah dengan banyak membaca Alkitab dan selalu berdoa kepada Tuhan agar roh kudusnya memberikan kita pengertian. Segenap kekuatan Kemudian, yang terakhir ialah dengan segenap kekuatan. Artinya, dengan semua yang kita miliki, tubuh kita, waktu kita, harta kita, relasi kita, ilmu kita, keterampilan kita, dan apapun yang kita miliki. Penerapan Markus 20 ayat 30 dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mendengarkan firman. Dengan segenap hati mendengarkan firman. Artinya, kita konsentrasi penuh untuk mendengarkan firman. Kita tidak mendengarkan firman sambil main handphone, gadget, atau foto sana-foto sini, ngobrol sana-ngobrol sini. Kita benar-benar fokus pada apa yang disampaikan. Dengan segenap jiwa mendengarkan firman. Artinya, kita terus-menerus datang berbakti, mendengarkan firman Allah seumur hidup kita dalam kondisi apapun. Tidak hanya ketika dalam keadaan aman dan lancar, bahkan ketika dalam keadaan kacau dan banyak masalah pun, kita tetap berusaha untuk dapat berbakti pada Tuhan dan mendengarkan firmanya. Dengan segenap akal budi mendengarkan firman. Artinya, dengan pengertian, kita berupaya untuk benar-benar memahaminya, bukan sekedar mendengarkan. Tapi, kita berusaha sampai bisa mengerti. Jika perlu, maka kita menyediakan waktu untuk lebih mendalami apa yang dikotbahkan. Dengan segenap kekuatan mendengarkan firman, artinya, kita berupaya sedapat mungkin untuk mampu melawan hal-hal yang mengganggu, seperti mengantuk, hilang konsentrasi, dan lainnya, agar kita bisa tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita pun tidak akan menggunakan sakit, macet, cuaca sebagai alasan untuk tidak mendengarkan firman. Karena, jika kita menggunakan segenap kekuatan kita, maka, pasti kita bisa mencari solusi untuk bisa tetap ke rumah Tuhan dengan tepat waktu dan mendengarkan firmanya. Membaca Alkitab Membaca Alkitab dengan segenap hati, artinya, kita menyediakan waktu khusus untuk membaca Alkitab, bukan memakai waktu yang tersisa, hanya kalau sempat, bukan itu. Selain itu, kita juga membaca di waktu yang terbaik, di waktu kita yang paling segar, paling bisa konsentrasi, bukan di akhir hari sebagai pengantar tidur. Membaca Alkitab dengan segenap jiwa, artinya, kita membaca Alkitab seumur hidup kita dalam keadaan apapun, entah kita sedang dalam keadaan baik maupun buruk. Membaca Alkitab dengan segenap akal budi, artinya, kita bukan sekedar membaca, tapi juga berusaha untuk mengerti. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca Alkitab, kita harus berdoa pada Tuhan agar roh kudusnya menolong, memimpin, membimbing, dan memberikan pengertian yang benar atas firman yang sedang kita baca. Membaca Alkitab dengan segenap kekuatan, artinya, kalau kondisi mata kita masih baik, kita membaca. Kalau mata kita sudah mulai lamur, tapi telinga kita masih baik, kita bisa mendengar. Kalau mata kita kurang awas dan telinganya kurang mendengar, kita masih bisa membaca dengan huruf braille. Atau meminta seseorang untuk menjelaskan artinya. Apa yang masih bisa kita lakukan, kita lakukan untuk bisa tetap mengenal Tuhan dan segala hukum-hukumnya. Melakukan firman Melakukan firman dengan segenap hati, artinya, kita melakukan firman karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena alasan lain. Bukan karena kita ingin dipuji, ingin dianggap baik, tapi semata-mata karena kasih kita pada Tuhan. Melakukan firman dengan segenap jiwa, artinya, kita melakukan firman Tuhan seumur hidup kita, entah kita dalam kondisi baik ataupun buruk. Melakukan firman dengan segenap akal budi, artinya, kita melakukan firman secara benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan perasaan kita. Melakukan firman dengan segenap kekuatan, artinya, kita melakukan firman dengan segala yang kita miliki. Beberapa contoh melakukan firman. Menghormati ayah dan ibu Dan kita melakukannya sebagai wujud nyata kasih kita pada Tuhan. Begitu juga dengan mengasihi sesama manusia. Mungkin orang-orang di lingkungan kita bukanlah orang-orang yang baik. Mereka jahat dan sering mencuri barang kita. Mereka sering menghina dan memeras uang kita. Tapi, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, kita akan mengasihi mereka. Mengasihi istri Efesus 5 ayat 33 mengatakan Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Barangkali istri kita bukan istri yang ideal. Cerewet, kemampuannya kurang, tidak bijaksana, sering membuat masalah dan memiliki sifat buruk lainnya. Tapi, kita mengasihi istri kita karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan ingin kita mengasihi istri kita, maka kita lakukan. Istri menghormati suami Barangkali suami kita bukan orang yang pantas untuk dihormati. Ia tidak bertanggung jawab, kasar, sering nyeleweng, mabuk-mabukan, berjudi, dan banyak sifat buruk lainnya. Namun demikian, kita menghormati suami kita sebagai wujud nyata kasih kita pada Tuhan. Tidak menyakiti hati anak Kolosetiga ayat 21 mengatakan Hai Bapak-Bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Barangkali kondisi anak kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak berprestasi, sering membuat oner, tingkah lakunya menyebalkan. Tetapi, kita akan tetap mendidik mereka dengan cara yang bijak, sehingga tidak menyakiti hati mereka, karena ini perintah Tuhan. Memelihara sanak saudara 1 Timotius 5 ayat 8 Tetapi, jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Mungkin ekonomi kita juga belum mapan. Tapi, jika ada sanak saudara kita yang sangat membutuhkan, kita akan berupaya dengan segala kemampuan kita untuk memelihara mereka. Kita membantu sanak saudara kita, bukan agar kita kelihatan hebat, atau agar kita dicintai dan dihormati mereka. Tapi, kita melakukannya semata-mata karena kasih kita kepada Tuhan. Ramah penuh kasih mesra dan saling mengampuni Ephesus 4 ayat 32 Tetapi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita wajib ramah, kita wajib memiliki kasih yang mesra dan wajib mengampuni, sebagaimana kita telah dikasihi dan diampuni Tuhan. Mengasihi musuh Lukas 6 ayat 27 Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tuhan Yesus tahu bahwa para pengikutnya akan dimusuhi banyak orang. Mereka akan membenci, mengucilkan, mencelah, dan menolak kita yang mengikuti Kristus. Kita seharusnya tidak memiliki musuh yang disebabkan karena kita merugikan mereka atau karena perilaku kita yang menjengkelkan, atau tidak peka pada orang lain. Namun, meskipun kita hidup dengan benar dan berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, kita akan tetap memiliki musuh di dunia yang jahat ini. Kehidupan kita yang benar akan secara langsung maupun tidak menemplak dosa-dosa mereka, dan mereka akan berusaha menjelekan kita sehingga mereka bisa membenarkan dosa-dosa mereka sendiri. Walaupun kita difitnah, bahkan dianiaya karena melakukan kebenaran, kita jangan membalas mereka, tapi kita bahkan harus mengasihi mereka karena ini adalah perintah Tuhan. Dengan mengasihi musuh kita, kita sebenarnya sedang mengasihi Tuhan karena kita melakukan perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan namun membenci saudara. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kasih kepada saudara kita adalah wujud dari kasih kepada Tuhan. Demikian sebaliknya, tidak mengasihi saudara kita adalah wujud dari tidak mengasihi Tuhan, dan membenci saudara kita adalah wujud dari membenci Tuhan. Matius 25 ayat 31, Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32, Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33, Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat 38, Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ayat 39, Bagaimanakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40, Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 41, Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, Hai kamu orang-orang terkutuk, Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ayat 42, Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ayat 43, Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat 44, Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 46, Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Terima kasih telah menonton!